Sri Kandi Pilkada 2024 datang dari salah satu komisioner Panwaslu Kecamatan Serono, Bawaslu, Kabupaten Banyuwangi. Selain satu-satunya, wanita di tubuh Panwaslu, semangatnya tak pernah kendur meski menjalankan tugas meskipun tengah berbadan dua. Wulan Wahyu tahan uji. Begitu, nama anggota Panwaslu Kecamatan Serono, Banyuwangi, kordif penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Sri Kandi penjaga kerbang laju pemilu ini semangatnya patut dicontoh dan diapresiasi. Saat mewawancarai ratusan pengawas TPS, Wulan Wahyu tahan uji tengah berbadan dua. Tak main-main, usia kelahiran sang buah hati tinggal menyisakan dua bulan, tapi ia masih terlihat segar bugar memenuhi tanggung jawab melaksanakan setiap tahapan. Seperti namanya, Wulan benar-benar tahan uji, tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab Meski usia kehamilannya memasuki trimester tiga dan diprediksi akan lahir pada hari-hari buncit di bulan Desember, kehamilannya pun tak disangka Wulan Wahyu tahan uji. Dirinya baru mengetahui tengah hamil saat melaksanakan tes urin ketika hendak melengkapi berkas persyaratan mendaftar komisioner Panwaslu Kecamatan Serono pada bulan Mei lalu. Mendapat kabar itu, Wulan mengaku tak lantas percaya, terlebih ketika cek secara mandiri menggunakan tes pek selalu negatif. Ya waktu pas nantar Panwas itu emang benar-benar enggak tahu. Terus pelantikan juga enggak tahu. Setelah habis pelantikan, dapat dua bulan baru tahu kalau ini lagi mengandung. Itu usia kandungan sudah memasuki empat bulan waktu itu. Jadinya ya sempat kaget tapi ya senang karena emang yang diharapnya ya ditunggu. Pihak rumah sakit waktu itu habis tes, tes psikolog, tes urin, tes apa lagi ya. Waktu itu pokoknya tes emang dari intrusinya dari bawah seluruh waktu itu. Waktu itu kan waktu habis tes enggak langsung ditelepon dari pihak rumah sakit. Habis sekarang tes, besoknya pelantikan dapat dua bulan setelah itu baru ditelepon, baru tahu. Jadinya ya lanjut kan pertama kan konsultasi diri sama suami. Gimana lanjut apa enggak? Lanjut aja. Insya Allah kuat, insya Allah bisa dan sehat ibu dan anaknya. Ya alhamdulillah dijalani sampai sekarang, alhamdulillah sehat dan kuat insya Allah sampai akhir nanti. Sampai akhir tukis nanti. Bulan mengaku selalu mendapat dukungan dari rekan-rekannya di Panwas Jam Serono. Tak hanya teman-teman, para staff juga menaruh perhatian lebih ketika banyaknya aktivitas Belanda. Terkait namanya yang unik, Bulan menganggap itu adalah pemberian sang kakek. Pasalnya, ketika kecil sempat ditinggal sang ayah berlayar di laut. Dari Banyo, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan.